Pak Suleman, tadi disinggung oleh Bang Agung Nusnuardana bahwa tidak sederhana menyebut sebuah organisasi itu menjadi sebuah organisasi teroris atau pelaku itu dikatakan sebagai teroris sepanjang tidak ada pengakuan ya kalau Pak Suleman tadi nyebut begitu, lebih gentalnya kan dia ketika melakukan katakanlah aksi pengeboman atau istisada itu dia mengakui secara gentle bahwa dia pelakunya nah kira-kira seperti itu, itu baru dikatakan teroris tapi sebetulnya secara intelijen sebuah organisasi itu masuk dalam kategori organisasi teroris itu definisi faktornya seperti apa sih Pak Suleman? wah kita itu tidak ada bahwa, saya bilang tadi pengakuan oh pengakuan, lalu nanti yang pertama pengakuan nah tentunya, nah itu saya bilang, punya intelijen itu kan tidak bisa dipakai kita hanya misalkan FPI lah saya bilang tadi, saya mengikuti FPI, saya mencatat apa saja pekerjaannya kan itu, mencatat saja jadi kita mencatat, tapi ini tidak bisa dipakai keluar itu hanya indikasi nah, indication and warning misalkan, Munarman hadir pada pembayatan itu bagi kita intelijen itu indikasi itu hanya indikasi saja jadi itu semuanya itu diindikasi nah, yang jadi masalah itu kan kenapa itu jadi pembicaraan pembicaraan masyarakat umum terus jadi kita, itu saya bilang dari awal kita melaksanakan trial by opinion jadi itu sebenarnya intelijen punya yang keluar itu loh itu harusnya kalau ada di dalam intelijen, ya oke kita tulis, kita catat semua kita catat itu dan itu menjadi apa? indikasi hanya indikasi saja nah dari indikasi ini baru kita nanti tracing lagi seperti apa sih? kemana? banyak lagi nanti diikuti terus indikasi tapi indikasi sampai nanti kalau nanti ada pelanggaran hukum ya baru kita lihat ada hubungannya dengan ini kalau ada pelanggaran hukum pelanggaran hukum itu pasal berapa yang dilanggar kita harus makan dulu pelanggaran hukum itu apa sih? ada bunyi pasal yang dilanggar nanti saya ada lagi nanti setelah ada pasal-pasal yang dilanggar baru apakah data data ini kita sebut data anteceden anteceden itu apakah anteceden ini bisa bisa membantu penegak hukum itu untuk memper apa memperjelas apa yang dia lakukan atau tidak nah itu nanti anteceden ini dilihat tapi anteceden ini kalau keluar ya begini jadinya nanti jadi trial by opinion itu semua harus ada di dalam petugas intelijen nah akhir-akhir ini kenapa begini? karena kita banyak yang mempelajari itu kan ada yang mempelajari ada mempelajari teroris ada yang belajar intelijen di luar yang bukan petugas intelijen tapi belajar intelijen nah ketika dia belajar intelijen ketika berbeda itu nanti kan ini yang diomongkan nah ketika omongkan ditanya lagi ya begitu ditanya dijawab apa dia tahu? padahal itu seharusnya tidak keluar itu hanya ada di dalam kalau keluar itu kalau di kita di intelijen kalau saya anak buahku ada keluar ketok-ketok salah kau gak boleh nah tapi sekarang masalahnya banyak orang-orang yang belajar intelijen yang di luar struktur intelijen maksudnya di luar apa? dia bukan orang yang bertugas di bidang intelijen nah kalau saya dulu mau mengajar orang intelijen itu mengajar intelijen bagi orang-orang yang akan bertugas di intelijen kalau tidak gak usah gak ada gunanya ilmu intelijen itu untuk orang-orang yang tidak bertugas itu gak ada gunanya nanti kalau begitu kalau dia belajar itu nah ini nanti kan dibahas yang gini-gini ini dibahas semua indikasi itu dibahas nah begitu indikasi ini dibahas dia keluar ke publik nah ini sekarang nah yang berita Pak Munarman hadir di mana itu bagi intelijen itu kita catat semua itu anteceden namanya tapi itu kan rahasia gak boleh keluar makanya intelijen itu rahasia kalau keluar itu bisa menghasilkan fitnah nah masih bagus kalau kita kalau kita dituntut balik ayo kan kacau makanya itu harus rahasia benar-benar rahasia semua itu harus rahasia satu supaya dia tidak terjadi fitnah yang kedua mempermudah kita juga supaya tidak terjadi saling curiga mempermudah kita untuk terus mengikuti menerus sampai ya kalau memang salah akan salah kalau tidak ya sudah itu ditimbun tidak jadi tidak jadi apa-apa itu namanya anteceden itu kita tulis itu nah ini yang yang sekarang anteceden ini banyak keluar ya inilah jadinya ini akibat apa ini kan akibat ini juga kita sebenarnya korban dari alat komunikasi yang begitu bebas sekarang jadi orang ya ditanya ya dia jawab ya itu jawab ya nggak tahu jawabnya itu akan mengikibatkan masalah ya ini sekarang ini gitu-gitu Pak jadi kepentingannya siapa dong Pak Suleman trial by opinion sekarang yang mencerwak keperlukan ini ya ini masing-masing ya itu karena banyak itu kan saya bilangkan tadi karena banyak enemy-nya banyak yang setiap orang yang mencari keuntungan dari situ kan enemy-nya banyak kan dari awal sudah bilang enemy-nya banyak nah setiap enemy begitu ini muncul ya sudah di masing-masing saling memperkuat ya inilah jadinya akhirnya kan dari awal enemy-nya banyak jadi masing-masing enemy ya itu kayak Pak Menarman hadir ya itu memang data intelijen bagi intelijen dicatat sebagai anteceden tapi sebenarnya tidak boleh keluar kalaupun misalkan dipanggil atau apa itu ada masalah lain ditanya ya saya bilang Pak Menarman kita aja ngopi-ngopi cerita-cerita coba cerita dulu apa oh iya udah selesai catat saja nanti tunggu lagi apakah ada 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 fakta lain yang akan mendukung itu panggil tanya lagi lah sambil ngobrolkan tanya sampai nanti apakah ada pelanggaran nah baru setelah itu apakah ada pelanggaran jadi stepnya banyak dan itu memang harus sabar kita terus sabar tidak bisa langsung cop-cop-cop nggak bisa Pak Suleman ini ada yang komentar Pak Netizen Pak dari Pak Dana Selendar memang aneh katanya konsumsi intelijen tapi yang mengumumkan aparat bahkan intelijen yang mengumumkan itu yang mengumumkan yang bukan intelijen kalau intelijen disimpan kalau aku tak ketok ya nggak mungkin itu yang ngaku-ngaku aja itu Pak itu yang ngaku-ngaku aja itu satu yang ngaku-ngaku aja yang kedua yang belajar itu yang saya bilang sekarang yang belajar intelijen itu tidak hanya petugas intelijen itu ada lagi sekarang kan tuh lihat di universitas mana aja ada ada dua pelajaran yang menarik itu teroris sama intelijen coba lihat aja pada saya ingatkan intelijen ini hanya pembekalan hanya untuk orang-orang yang bertugas di intelijen tapi kakaknya ya sudah belajar aja nah ini akibatnya karena pasti kalau intelijen belajarnya apa ya kayak gini-gini ini itu semuanya yang kalau muncul ya jadilah trail by opinion mau-mauin ngomong apa intelijen ya anteceden intelijen itu pelajaran ya anteceden dan apa obyeknya obyeknya itu dosa kita coba dia bikin apa sih catat aja terus dicatat terus sampai nanti satu saat melanggar pasal mana sepanjang tidak ada pasal ya sudah dicatat saja ya itu pekerjaannya begitu Pak Sulaiman soal jurat hukum sekarang kan nampaknya ini saya apa juga sekalian mengkonfirmasi Pak Sulaiman soal deal of frame yang berkaitan dengan penanganan terorisme yang sekarang publik menangkap bahwa spektrum penanganan terorisme itu dari perluas menjadi penanganan ekstremisme menjadi penanganan radikalisme sehingga tidak saja pada catatan-catatan katakanlah kalau itu dalam domen pekerjaan intelijen catatan-catatan bukan hanya berkaitan dengan jejak aktivitas yang dilakukan tetapi juga aktivitas pemikiran pemikiran yang berkembang di masyarakat dan seberapa Pak itu menjadi bagian dari cakupan apa pekerjaan-pekerjaan mana yang intelijen dan mana yang apa itu sebetulnya adalah bagian dari domen apa hal yang umum pernah kan baca tulisan saya bahwa orang yang berpikir radikal itu bukan teroris kan ada saya pernah nulis nah itu berpikir radikal itu bukan teroris orang teroris itu orang yang mempunyai akses terhadap bahan peledak kan itu nah kalau sekarang memang memang sekarang ini kan berpikiran radikal nah pikiran radikal ini memang sekarang yang mana sih radikal itu kan belum belum diatur dalam itu makanya saya lihat tulisan saya bahwa undang-undang terorisme ini harus direvisi sejak awal sejak awal coba baca itu contoh teroris sejak awal saya tidak sependapat dengan undang-undang terorisme ini karena di pencegahannya itu ada coba baca pasal 43 ABCD itu disitu faham radikal terorisme lah faham radikal terorisme ini yang mana undang-undang mana yang mengatur faham radikal terorisme contoh undang TAP MPR mengatur melarang faham komunis leninis itu ada lah sekarang yang faham radikal terorisme yang mana nah ini ini sebenarnya itu lagi-lagi itu harusnya itu ada di dalam lingkup intelijen saja itu kita yang tahu yang mana baru kita pelan-pelan datang orangnya kamu jangan gini ya gitu nah tapi ini ketika dia naik ke permukaan nah ini harus diatur oleh undang-undang nah begitu diatur undang-undang intelijen jadi fakta intelijen yang diundangkan kenapa gak kacau ya contohnya itu faham deradikalisme atau kontraradikalisme melarang atau membuat orang yang radikal itu tidak jadi radikal tentang apa faham radikal terorisme nah faham radikal terorisme ini apa ini undang-undangnya mana ya kan kalau sudah melarang itu dimana aturannya lah kan gak ada nah ini kan itu tadi akhirnya yang mana ya semua gak tahu yang mana suka-suka kan oke itu akibatnya iya makanya saya bilang ini harus direvisi lagi undang-undang itu faham ini yang mana harus jelas kalau tidak ya kacau